Ya, saya hanya nyeletuk aja. Nyeletuk? Nyeletuk. Kalau prajurit mau jadi jeneral, kenapa politisi nggak bisa jadi presiden kan? Jadi partai itu semacam firma-firma perusahaan? Kurang lebih mungkin CV, ada yang jadi CV. Pertanyaan pokoknya ialah, kalau Golkar gabung ke partai A atau partai B, berapa banyak kursi yang diperoleh oleh Golkar dalam kabinat yang kena. Itu saja. Melihat bagaimana sih pelaksanaan dan persiapan pemilu 2024. Regularitas pemilu yang dilaksanakan di Indonesia itu 5 tahun. Oke, jumpa lagi di Back to BDM, edisi The Candidate. Hari ini saya kedatangan politisi yang sangat senior dari partai Golkar. Politisi ini sudah banyak mengenyam asam garam politik. Pernah menjadi jaksa agung. Pernah menjadi sekretaris kabinet di era presiden Gus Dur. Dan pengalaman internasionalnya juga sangat luar biasa. Menjadi pelapor khusus untuk Korea Utara dan kemudian juga peninjau untuk Myanmar. Tokoh ini sekarang adalah Dewan Pembina Partai Golkar. Dan pada tahun 1991, ketika Orde Baru masih berkuasa, ketika Presiden Suwarto masih kuat-kuatnya, politisi yang hadir di ruangan kerja saya ini pernah menyatakan bahwa, saya ingin jadi presiden. Itulah Marjuki Darusman. Bung Marjuki, bagaimana kabar? Baik. Baik ya. 1991 pernah ngomong ingin jadi presiden. Kalau nggak salah, betul. Kalau nggak salah, betul. Luar biasa. Ketika Suwarto begitu berkuasa, Orde Baru begitu berkuasa, bagaimana politisi Bung Marjuki dalam mewawancara dengan majalah matra, kemudian ingin mengungkapkan ingin jadi presiden? Ya, waktu itu kita sudah melihat ya, bahwa tahun-tahun 90 ke atas menuju 95-96, itu tingkat kenormalan dari Orde Baru, itu mulai menuju fase akhir. Karena itu ada sekerompok anggota dari GULKAR di PR yang melakukan penglihatan ke depan. Dan dalam obrolan-obrolan, mulai berpikir tentang siapa yang akan menggantikan Pak Arto. Oke. Ya, saya hanya nyeletuk aja. Nyeletuk? Neletuk. Kalau prajurit mau jadi jeneral, kenapa politisi nggak bisa jadi presiden, kan? Ya, itulah yang menjadi sensasi. Menjadi sensasi, saya ingin jadi presiden ya. Agak ditafsirkan menjadi seakan-akan kutipan langsung. Iya. Tapi itu punya dampak pada karir politik Bung Marjuki pada saat tahun 91-an itu? Dampak ada, yaitu serta-merta tentu. Ini menggunakan reaksi dari Pak Trey, dari Ketua Ngomong waktu itu Pak Arboko. Sekiranya Pak Aramah sebetulnya. Lalu saya berikan penjelasan, saya dimintakan penjelasan, ini bagaimana itu perkara nih? Ya begitu. Di proses, ya mungkin karena suasana kerikuhan di dalam, saya diminta untuk sementara istirahat dulu lah dari politik. Istirahat dari politik? Dari politik. Akhirnya dilepas dari pencalonan. Oh, dilepas dari pencalonan. Dilepas dari pencalonan. Setelah itu, berubah-ubahnya masih menjadi diskusi di internal, di mana ini orang ditempatkan di dalam struktur kekuasaan ini. Waktu itu terbentuk Komnas HAM. Oke. Nah, saya lalu diselamatkan. Diselamatkan. Pak Arisair diterima di situ karena instruksi Pak Arto. Oh, instruksi Pak Arto. Instruksi Pak Arto. Oke. Jadi diselamatkan dari Golkar karena membuat gaduh politik. Ya, hirup-hirup gitu ya. Kayaknya diselamatkan di Komnas HAM. Selebihnya ya, sudah jadi sejarah. Sudah jadi sejarah. Tapi ketika wawancara dilakukan, memang niat untuk menjadi presiden atau ada pesan lain seperti yang ingin disampaikan? Ya, sebetulnya enggak. Itu hanya analogi. Analogi. Tapi tentu tidak bisa lepas dari niat untuk jahil. dan dengan itu mungkin terbuka ufuk mental umum. Bahwa ada kemungkinan politik yang lain dari yang berlaku. Kalau orang lain bisa jadi presiden. Dan perasaan itu mulai berkembang. Itu saja. Nah, setelah itu fast forward. Dari 1991 ke 1995, 1996. Jadi adalah 1998. Tapi pada saat 1998 tidak mencoba run menjadi presiden? Nah, ya waktu itu masih ini sih, masih tradisi ya. Pemerintah juga sedang mencari bentuk baru. Waktu itu Pak Habibie naik, setelah Pak Harto turun. Sehingga masih sambungan dari yang lalu. Belum ada suatu format baru politik yang memungkinkan aspirasi itu bisa dimajukan. Ini masih momentum, masih momentum warna baru. Oke. Nah, itu 1991. Nah, kalau sekarang, ya. Sekarang itu artinya 20 tahun kemudian. Masih berminat untuk menjadi presiden? Minat ya. Sudah terlalu banyak yang berminat. Sudah terlalu banyak yang berminat. Jadi, dah unik lagi. Tinggal, berik lagi. Ini beda 1991 dengan sekarang ya. Banyak yang berminat. Waduh, luar biasa sekarang. Jadi, ya udahlah. Kalau ucapannya kan, kalau dia bisa, kenapa kita tidak bisa? Bukan itu. Kalau dia bisa, ya silakan saja. Dan kedua, saya sudah kurang lebih melampaui itu, keinginan itu ya. Karena lebih tertarik untuk mendalami keadaan kita. Lebih banyak dari terjun langsung praktek dalam politik dan menjadi bagian dari administrasi pemerintahan. Sudah saya lewati itu. Jadi, sudah cukup lah. Karena sudah tidak berminat hatinya. Tidak berminat lagi. Sudah tidak berminat lagi. Oke, kita ngomong ke Partai Golkar, Bu Mkiki. Ini kan ramai ya. Upaya-upaya dan keriuan-keriuan bakal ada munas, bakal ada apa. Sebetulnya sebagai anggota Dewan Pemindah Partai Golkar. Ini, apa yang sedang terjadi di Golkar sekarang ini sebetulnya? Ya, ini tadi kalau dikatakan saya tidak berminat saya jadi Presiden, ya omong juga karena tidak ada waktu. dan waktu itu tersita untuk melihat-lihat lah kedalaman di Partai ini yang juga diantaranya. Ini harus kita mulai dari satu ini, dari satu fase awal yaitu kembali ke tahun-tahun 65 sebetulnya. Sekarang? Iya. Oke. Dari sekarang ini harus kembali ke sana dulu untuk mengerti apa yang terjadi sekarang. Oke. Ini yang tidak diminati barangkali atau tidak sekedar diperoleh pengetahuan ini oleh generasi yang baru ya. Tapi tahun 65 terjadi ledakan besar begitu. Mulai saat itu kita berhenti berpolitik sebetulnya. Terjadi dehistorisasi. Dehistorisasi. sejarah mengalami militarisasi yang masif dan sistematis. Nah dengan demikian itu menguatkan lagi proses dipolitisasi dimana yang ada dan ini sudah pernah kita diskusikan yang ada adalah administrasi kekuasaan ya. Ini manifestasinya adalah partai-partai sekarang ini tidak mempunyai satu posisi yang di pertandingkan disandingkan dengan posisi partai lain secara terbuka. Tidak ada debat. Tidak ada debat. Dengan demikian politik itu masuk ke dalam partai masing-masing. Nah dan dinamika itu ada di dalam partai sebetulnya. Nah apa yang terjadi di Golgar ini sebetulnya adalah dinamika itu dinamika politik yang tidak bisa dilakukan di luar sistem di luar partai harus dilakukan di dalam partai. Dan masing-masing partai mempunyai cara sendiri untuk memanage konflik dinamika itu sendiri. Golgar mengalami posisi situasi yang sama. Jadi apa yang terjadi di Golgar, setiap kali kalau ada dinamika itu itu ialah dinamika politik yang tidak bisa dilakukan di luar partai. Karena sudah dikandangkan itu ke dalam partai ya. Dan partai sendiri mengalami depolitisasi juga. Karena yang seharusnya yang seharusnya berlangsung di luar terpaksa harus dilangsungkan di dalam partai dan partai tidak lagi menjalankan sebagai organisasi aspirasi. Dia menjadilah mekanisme kekuasaan saja. Itu situasi kita yang kita alami. Artinya ada tangan-tangan eksternal yang masuk ke dalam partai sehingga terjadi dinamika-dinamika politik di Golgar? Ada kekuatan eksternal yang menjadikan semua partai dari partai nasional atau partai negara dan menjadikan sekarang ini negara partai. Negara partai? Jadi partai ini bagian dari aparat negara sekarang. partai ini menjadi bagian dari aparat negara? Dia komponen semata-mata komponen dari aparat negara untuk menjaga stabilitas. Dan karena itu kalau ada gangguan di satu partai dinamika misalnya dalam partai itu maka negara berkepentingan untuk memanage itu. Nah dan itu tidak terkait kepada satu dua orang. Sistemnya sudah begitu. itulah krisis politik dan demokrasi yang kita alami sekarang ini. Ini krisis politik dan krisis demokrasi sekarang ini sebetulnya? Ya. Bapak partai memahami politisasi menyeluruh dan menjadi bagian dari struktur kenegaraan menjadi komponen dari aparat stabilitas. apakah ini karena memang begitu kuatnya sosok seorang presiden sehingga kemudian partai itu menjadi bagian dari organ dari negara? Setiap presiden itu mewarisi suatu negara yang kokoh sebetulnya. Negara kokoh itu dibangun oleh presiden Soeharto. Dan ini dibangun oleh karena sejarah mengalami pedikulisasi tadi itu dan demokratisasi pada tahun 98-99 tidak disertai dengan evaluasi kesejarahan sampai sekarang. Nah karena itu kita sambut baik sekali apa yang dilakukan oleh presiden Jokowi untuk mengakui hasil kerja dari suatu tim yang dibentuk oleh Pak Mahfud yaitu TPHM yang mengakui bahwa selama 50 tahun terakhir ini terjadi kekerasan politik. Untuk pertama kali dalam sejarah diakui oleh negara bahwa terjadi kekerasan politik yang masif di negara kita ini. Ini saat mungkin yang terbaik untuk melakukan penulisan sejarah untuk mengejar kehampaan militarisasi masif dan sistematis dari sejarah kita selama 50 tahun yang mencegah kita untuk berpaling kepada masa lalu untuk mempelajari apa yang menjadi pengalaman masa lalu untuk bisa membangun masa depan. Ini terjadi pemasungan dalam kapasitas mental bangsa ini untuk secara kritis melihat keadaan kita sekarang ini. Kalau kembali ke Golkar ini kan semacam ada siklus siklus 5 tahunan menjelang pemilu presiden selalu ada dinamika internal di dalam Golkar dan juga mungkin partai lain. Apa refleksi yang terjadi dalam Golkar kok selalu begini setelah menjelang pergantian kekuasaan menjelang penulis selalu terjadi dinamika mulas pergantian pergantian sebetulnya apa yang sebetulnya sedang terjadi dalam partai politik Mungkin begini Golkar ini sudah begitu lama berada juga dalam tatanan politik negara dan mengetahui mengetahui apa yang mungkin dan apa yang tidak mungkin dilakukan ada suatu suatu kondisi atau mental yang perfeksionis di Golkar oleh karena sudah melalui begitu banyak pemerintahan administrasi pemerintahan dan karena itu setiap kali ada pergantian pemerintahan maka politik itu dilihat dari segi yang optimal bisa dilakukan untuk mendapatkan kepimpinan yang optimal ini merasuk di dalam Golkar ini dan mungkin di partai lain tidak sehebat ini seperti di Golkar karena Golkar mengetahui dinamika internal birokrasi perpolitikan dan sebagainya sehingga kondisi ini lebih berat dibebani di tipikul oleh Golkar dari segi sejarah masa yang lalu tambah lagi ialah bahwa fitrah Golkar ini sebenarnya pergerakan 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 yang oleh karena kebutuhan politik dipaksa menjadi partai dan ini ketegangan ini belum pernah selesai di dalam Golkar ini karena latar belakang partai Golkar ini sebagai pergerakan yang mengakari dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu terpaksa harus memproles satu format politik keparteian dan dari kemudian terjadi terkakuan di dalam perpolitikan nasional dan fitrah Golkar sebagai pergerakan itu mengalami juga satu kondisi yang tidak berkembang sebagai partai apa boleh buat sekarang kita merupakan partai harus menjadi transformasi menjadi satu partai modern yang kedua adalah ialah bahwa sejak mulanya pemilihan legislatif dipersatukan dengan pemilihan presiden ini menjadi problem bagi semua partai sebetulnya sumber daya yang diperlukan untuk sekaligus menyelenggarakan dua macam event peristiwa ini sangat besar bebannya dan dengan demikian aspirasi masyarakat rakyat yang dalam pergerakan itu meletakkan norma-norma integritas daripada suatu pergerakan saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalak bahwa Golkar untuk menjadi seorang ketua umum diperlukan 600 miliar 600 miliar ini luar biasa dan ini bersumber dari otoritas yang tidak diragukan Pak Yusuf Kalak ini menggambarkan betapa tertanamnya politik Indonesia itu dalam uang dan mudah disimpulkan bahwa politik Indonesia ini mempunyai korelasi langsung dengan tindakan-tindakan non-budgetar istilah lain daripada tindakan koruptif ini yang memaksa partai setiap partai beranggali untuk memperolehkan satu dan lain cara cukup dana untuk menyalahkan kehidupan partainya ini menjadi beban juga bagi jajanan partai dari mana ini semua harus dilakukan ini ini bertentangan dengan fitlah pergerakan pergerakan rakyat yang yang apa ingin memajukan kesejahteraan luas secara wajar secara benar itu dibebani dengan satu tantangan untuk bisa survive sebagai partai yang memerlukan sumber daya yang begitu luar biasa yang tidak bisa dikeroleh tanpa uang uang dan 500-600 miliar untuk menjadi ketua umum Golkar itu juga pasti di partai-partai lain juga kemungkinan besar juga ada pola yang sama kurang lebih sama menguatkan lagi bahwa partai itu tidak lebih daripada komponen di dalam aparatus aparat negara bagian dari negara jadi partai itu semacam firma-firma perusahaan kurang lebih mungkin CV ada yang jadi CV tapi jadi ketua umum itu tidak lebih dari pimpinan korporasi pimpinan korporasi managing director sebetulnya managing director yang dia mengeluarkan investasi 500-600 miliar untuk dapat nanti harus dikembalikan lagi harus dikembalikan lagi dengan satu dan lain cara dengan cara apapun juga dengan cara yang yang tentu ya mestinya dijelaskan tetapi tidak pernah dijelaskan bagaimana bisa dapat 600 miliar dengan cara yang bajar pada satu saat tanpa penjelasan kapan sebenarnya terjadinya sebuah modal politik yang sangat transaksional sangat jual-beli itu kapan pergeserannya seperti terjadinya itu kapan itu terjadi dalam masa transisi dari orang baru setelahnya sejak reformasi sejak reformasi sejak reformasi ketika demokrasi menjadi demokrasi yang sangat transaksional betul itulah itu satu problem jadi kita sudah kita menghadapi tiga tantangan waktu itu ya tantangan mengeluarkan militer dari politik oke itu terjadi itu kita lakukan sudah bisa memisahkan agama dari politik sudah tidak lakukan sekarang mengeluarkan uang dari politik yang belum berhasil ini yang belum berhasil tapi itu baru terjadi sejak reformasi itu sejak reformasi terjadi eskalasi memang tidak bisa mengeluarkan seluruh uang itu dari politik itu memang bagian dari proses politik yaitu mobilisasi sumber daya karena investasi dari publik juga untuk masalah untuk kegiatan politik tetapi apa yang terjadi sekarang ini adalah satu pejala yang yang menjadi masalah struktural dalam politik kita ini ya dan dan inilah yang menghidupkan siklus dari kekuatan negara menguasai partai politik sekarang ini jadi partai politik kemudian nanti untuk membiayai hidupnya memang dia harus mendapatkan sumber daya sumber daya ekonomi mestinya kalau dalam normal asosiasi menyumbang pabrik-pabrik menyumbang ada sumbangan sumbangan perorangan filantropi itu semua harus diatur itu yang belum diatur sampai sekarang berapa banyak yang boleh disumbangkan bagaimana caranya akuntabilitas publik partai dalam hal keuangan ini semua masih dalam darah abu-abu dan dengan demikian selama itu selama itu tidak bisa di atasi nah terkait lagi dengan sesuatu yang lebih mendalam lagi yaitu susunan susunan dari masyarakat kita susunan kekuatan dari masyarakat kita ini yang terbelah-belah dalam kelompok-kelompok politik ekonomi yang ada dan dengan demikian kelompok-kelompok politik ekonomi ini berkepentingan bahwa demokrasi itu dikendalikan kalau tidak maka aspirasi rakyat akan mengugat posisi istimewa dari kelompok-kelompok politik ekonomi ini oligarki itu yang istilah populernya tapi saya saya lebih cenderung untuk tidak menjadikan itu sebagai pangkal analisa itu pengamatan tak bisa pengamatan itu menjadi analisa tapi proses ini yang yang lebih masuk akal yaitu bahwa partai politik tidak berfungsi sebagai partai politik sebagaimana mestinya kalau itu bisa terjadi maka persoalan oligarki politik ekonomi dan lain-lain itu bisa diatasi ini sekarang kuncinya bagaimana ini terjadi apa namanya diatasi mungkin harus restrukturisasi restrukturisasi politik kembali untuk sementara artinya tidak boleh begitu banyak partai tidak bisa begitu banyak partai karena sebetulnya apa beda Volkarn Nasdem Partai Demokrat Hanura Gerindra dan Partai PDP ini sumber daya nasional kita ini terbatas partai-partai yang orientasi nasionalnya juga tidak bisa menyebar begitu banyak di banyak partai sehingga kualitas dari kehidupan partai itu juga tidak memadai untuk menjalankan roda kepartaian sebagaimana mestinya karena sumber daya kepemimpinan politik nasional itu terbatas nah apakah itu berarti harus ditinja ulang itu konsensus nasional tapi selama itu menjadi persoalan selama kita membolehkan bahwa spending partai itu semikian rupa tanpa kontrol ini akan terus berlangsung kalau kembali ke Golkar sekarang ini Golkar masih ngambang positioning politik dalam konteks di pencah persan di 2024 sebagai partai kedua di parlement menjadi agak terlambat untuk menentukan arah politik atau apa yang ditunggu ini ini gejala juga dari dari koalisi partai yang menjadi bagian dari negara sekarang ini kita sudah bergeser dari partai yang negara partai yang nasional menjadi negara yang berpartai negara yang berpartai negara yang berpartai koalisi itu seluruhnya adalah koalisi kenegaraan dari partai-partai ini dalam kaitan kaitan Golkar ini transisi ini ialah oleh karena ada suatu sikap dari pimpinan partai Golkar untuk mengikuti proses atau tempo gerak dari pemerintah dan sebaliknya juga ya dan dengan demikian dalam proses sekarang ini ada dualisme dalam penekanan apakah memenangkan pemilihan umum ataukah memenangkan pemilihan presiden untuk memenangkan pemilihan presiden harus ada potensi kepemimpinan menjadi presiden dan itu tidak sesuai dengan realitas sekarang ini yang terjadi ialah bahwa pemimpin partai tidak menjelaskan kepada jajaran titik berat dari apa namanya kebijakan partai ini terjadilah keresahan oleh karena pada umumnya diketahui bahwa tidak mungkin kolkar kali ini akan menjadi presiden maka marilah kita fokus kepada pemilihan umum terjadi keresahan oleh karena ada gejala-gejala bahwa kita akan kehilangan posisi nomor dua di pandangan itu dan dengan demikian sebetulnya cukup pimpinan partai itu mengundang mereka yang yang ribu ini yang lame dulu mendangkan bagaimana masalahnya itu tidak terjadi tidak terjadi tapi kan dewan-dewan ketua-ketua dewan-dewan dewan pakar dewan pembina dewan apakah sudah bertemu juga dan berada untuk menolak munas luar biasa ya munas luar biasa itu sebetulnya satu acara yang membulatkan suatu proses sebelumnya kalau terjadi perubahan di dalam kepemimpinan partai atau terjadi keputusan-keputusan lain yang memerlukan pembenaran atau konstitusi dari partai maka dilakukan munas luar biasa untuk mensahkan itu jadi bukan munas luar biasa yang merubah kepimpinan tetapi kondisi yang memerlukan munas luar biasa untuk mensahkan hasil perkembangan itu dalam posisi sekarang apakah memang ada momentumnya untuk menggelar munas luar biasa partai buka itu tergantung dari dana tergantung dari dari sumber daya sumber daya sumber daya apa kalau ada sumber daya untuk menyelenggarakan satu acara munas luar biasa dimungkinkan dana dana artinya dalam posisi sekarang sebenarnya bisa saja kalau memang faktornya adalah pada dana ya kunci disitu jadi drive ini adalah soal dana soal sumber daya soal dana dan soal apa kemampuan partai untuk memobilisasi dari dari tingkat satu oke ya dan dari tingkat dua karena mereka yang memiliki suara dan untuk memobilisasi itu diperlukan dana itu tidak lebih daripada itu sekarang apakah sekarang posisi gol kartu sebetulnya dalam posisi mau diarahkan ke kiri atau ke kanan dan kemudianlah muncul dinamika-dinamika internal sebetulnya nah sekarang kita kalau kita mengambil potret sekarang ini posisi gol kartu ini kalau bisa lepas dari kemelut sekarang ini maka posisi gol kartu berada dalam posisi yang ideal sebagai satu partai yang bisa menjadi faktor bandul faktor bandul diantara dua partai atau tiga partai yang beraspirasi untuk meraih kepresidenan jadi Golkar akan memilih mana partai yang berkemungkinan untuk menang oke ya dan dengan demikian pertanyaan pokoknya ialah kalau Golkar gabung ke partai A atau partai B berapa banyak kursi yang diperoleh oleh Golkar dalam kabinet yang kanat itu saja mana partai yang bisa menawarkan lebih banyak posisi ini dalam kabinet lebih dari yang lain itu merupakan faktor kursi mengenai posisi Golkar jadi sangat negosiasi sangat perundingan siapa dapat apa dan dapat berapa peluangnya ada di mana apakah di koalisi yang dibangun oleh Gerindra atau koalisi yang dibangun oleh PDIP kalau dalam posisi ini begini ini pandangan saya karena Golkar ini mempunyai pengalaman berpemerintahan yang lama kita paham bahwa hasil kerja itu memerlukan masa kerja yang cukup mencukupi untuk bisa menilai Naluri mengatakan bahwa kalau salah satu partai hanya bisa memerintah 5 tahun 1 periode dibandingkan dengan partai yang bisa memerintah 2 periode kecundungan Golkar itu memilih yang 2 periode meskipun probabilitas menangnya juga belum betul tapi ini menjadi faktor penting jadi dua hal berapa kursi yang bisa diperoleh dan partai mana yang bisa menjamin kestabilan yang panjang jadi nothing to do dengan ideologi nothing to do dengan visi yang penting siapa dapat berapa betul ini sekarang tidak ada lagi ideologi no ideologi sekarang ini sudah ada begini kan sekarang sudah ada konsensus makro ekonomi yang luas bahwa politik itu tertuju pada ekonomi tidak tertuju kepada memajukan nilai kehidupan politik sudah menjadi masa dan untuk mengendalikan masa hanya 2 yang penting yaitu memberi peluang konsumerisme yang luas bagi publik di satu pihak dan yang satu lagi mengangkat sentimen-sentimen patriotik nasionalis dua ini saya jujur untuk mengendalikan politik yang lain tertuju untuk memajukan pembaruan ekonomi untuk semua partai berlaku bahwa politik makro ekonomi kita ini tidak ada beda satu partai dengan yang lain jadi tidak ada masalah ideologi tidak ada kontestasi gagasan karena semua sudah sepakat bahwa makro ekonomi yang diselenggara kepada pemerintah itulah yang akan diikuti oleh partai karena partai adalah bagian dari aparat negara oke ini mengartikan bahwa sebetulnya yang menjadi panglima adalah ekonomi sekarang yang menjadi panglima adalah ekonomi yang jadi ekonomi dengan seolah-olah politik itu tidak penting politik tidak penting yang penting adalah bagaimana pertumbuhan bisa dijamin dan bahwa ini berkelanjutan untuk masa yang cukup panjang ke depan jadi ekonomi menjadi panglima lalu kemudian perilaku politiknya seperti Laswell bilang bahwa who get what when and berapa betul dan ini dikuatkan juga dengan regulasi oke misalnya yang masih akan berlaku nanti 2 tahun 3 tahun lagi ya 3 tahun disitu dibatasi mana yang boleh mana yang tidak boleh dalam perilaku ya yang akan berlaku adalah perilaku yang diberi sanksi oleh negara yang didukung oleh negara setiap perilaku yang tidak sama dengan itu dianggap sebagai perilaku yang menyimpang dengan demikian apa yang sekarang terjadi adalah bahwa yang ada adalah hanya satu versi bagaimana membangun negara itu dan versi itu masih diwarnai oleh suatu sikap sejarah yang berlaku sejak tahun 65 suatu kondisi traumatis bahwa kita tidak bisa berpaling kepada masa yang lalu untuk mencari sumber daya-sumber daya yang lain kecuali apa yang berlaku sekarang ini artinya negara akan menjadi penafsir tunggal atas negara penafsir tunggal dan dengan demikian apa yang kita hadapi sekarang ini ialah pertarungan antara kemerdekaan dan kebenaran kemerdekaan dan kebenaran kebenaran versi pemerintah yang diimplementasi dengan kehendak demokrasi rakyat untuk kemerdekaan bahwa mereka bisa hidup dengan wajar dengan mimpinya masing-masing ya itu tertutup pada umumnya oleh karena dominasi dari ideologi yang diterapkan oleh negara kalau negara sebagai penafsir tunggal atas apapun itu negara ini mewujud dalam sosok siapa ya ini sudah menjadi satu mekanisme yang seolah-olah tidak bisa lagi dikendalikan maksudnya dikendalikan oleh pemimpin politik sebab negara ini yang sudah meletakkan ekonomi pada posisi utama menyatu dengan kondisi global yang serupa juga yang telah mengalami juga proses dipolitisasi pada saat perubahan-perubahan ekonomi di di barat maka terjadi konsensus konsensus tentang ekonomi inilah yang menjadi juga bagian dari format perpolitikan di Indonesia jadi untuk sebagian memang kita laulat tapi untuk sebagian yang lain kita menjadi bagian dari suatu tatanan dunia yang dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi ini mengarah kepada sebuah neoliberalisme sepertinya mau dikatakan gitu juga bisa dikatakan bahwa ini satu kondisi di mana sepertinya kita terpaksa harus mengikutinya dulu mungkin lebih sederhana dunia di mana ideologi itu timur barat bipolar sekarang multipolar unipolar menuju ke multipolar kita harus juga menyadari bahwa dunia yang sederhana itu sudah tidak lagi berlaku yang ada sekarang dunia yang lebih kompleks yang berubah total berubah total dan kita harus bisa navigasi di dalam dunia multipolar dan menjadi polar sendiri juga nah ini yang mungkin masih belum disadari oleh kita bahwa masalah yang kita hadapi ini jauh lebih rumit daripada sekedar melihat ke dalam ini bangsa yang menurut pandangan umum masih introvert introvert masih melihat ke dalam kita belum lapang melihat ke luar dunia yang sudah berubah total dan karena itu ada suatu kondisi konservatisme di dalam diri kita ini nah inilah situasi yang bisa diatasi kalau kita benahi demokrasi kita ini dan pemenahan demokrasi memerlukan pemenahan partai-partai politik kuncinya disitu kalau tadi saya mencoba analogikan kalau menjadi ketua umum partai Golkar saja membutuhkan dana 500 miliar sampai 600 miliar kalau itu kita eskalasikan kita analogikan menjadi presiden kontestasi presiden berapa besar itu dana yang dibutuhkan dalam demokrasi yang sangat transaksional dalam perkiraan Bum Kiki berlipat ganda berlipat ganda artinya artinya akan jauh melebihi imajinasi orang tentang skala kebutuhan untuk memobilisasi ke arah pemilihan presiden ini tidak ada satu angka yang pasti orang menjemput 10 sampai 15 triliun dibutuhkan itu makin fantastis makin dipercaya bangga makin fantastis ya karena itu memang ini satu fenomen atau satu tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini untuk menjelaskan bagaimana sebetulnya ini proses-proses politik sebab kalau kalau begitu banyak menurunkan dana sumber daya yang tidak bisa diproyek juga dari dalam negeri bukan tidak mungkin bahwa ada tawaran-tawaran dari luar oke ya itu oke logikannya begitu ya artinya terbuka kemungkinan negara-negara siapapun adi daya adi kuasa akan juga ikut bermain dalam panggung politik 2004 pasti karena mereka berkepentingan tentang posisi Indonesia ini ini yang posisi Indonesia yang begitu strategis tidak mungkin bahwa pemilihan umum kita ini pemilihan presiden ini tidak diminati untuk diikuti bahkan untuk diharapkan hasil yang menurut atau sesuai dengan kepentingan pihak luar artinya juga menjadi pertarungan proksi antara kekuatan keluarga negara besar dalam konteks kontestasi pemilihan itu jadi jadi kita dengar bahwa negara besar ini lebih mendukung kandidat A atau kandidat B atau kandidat C itu itu gambaran bahwa isyarat bahwa ada perhatian atau kepentingan dari luar untuk melihat seseorang di Indonesia ini menjadi presiden itu real jadi artinya memang terlalu naif kalau menganggap bahwa 14 Februari 2024 itu betul-betul kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin tanpa intervensi dari negara-negara luar nice dan intervensi itu bisa dilakukan tidak secara langsung lewat media masa lewat media sosial itu terjadi di Amerika terjadi di Eropa siapa yang mengatakan bahwa kita imun terhadap itu dan faktor itu akan lebih dominan sebetulnya akan sangat dominan bahkan mungkin paling dominan paling dominan adalah faktor luar faktor upaya untuk mempengaruhi opini dengan satu dan saja secara penguasaan sumber-sumber opini yang memberi peluang bagi majunya salah satu dari kandidat itu ini sesuatu yang positif bagi politik Indonesia sesuatu yang yang harus bisa dijelaskan karena ini juga berdampak pada bidang lain kalau Indonesia ini tidak bisa misalnya mengupayakan bahwa pekerja kita mendapatkan pekerjaan yang layak itu karena juga faktor luar tidak bisa juga dipersalahkan kepada pemerintah sama sekali karena faktor luar juga mempengaruhi lapangan kerja jadi kalau sekarang ini kita katakan bahwa kepentingan luar itu juga bermain otomatis ini berdampak kepada bidang-bidang lain dan dan tentu realitas ini akan akan termanifestasi apakah itu posisi atau tidak itu masalah penilaian kalau Bung Kiki lihat reformasi 98 sampai sekarang 2023 posisinya masih on the right track atau getting better atau getting worse dalam beberapa tahun terakhir ini terjadi beberapa kali penilaian dari luar tentang demokrasi kita sampai tahun 2009 harapan masih tinggi sekali bahwa demokratisasi kita ini akan melembaga dan lebih mantap dalam 10 tahun terakhir ini terjadi kecemasan setelah di apa ini di analisa kecemasan terjadi stagnasi bahkan kemuduran dalam demokrasi kita ini yaitu diukur dari keleluasaan untuk mendapatkan pendapat kecepatan melakukan kriminalisasi kendali yang bersebut ke negaraan atas orientasi gaya hidup semua itu diukur tentu dari kecematan norma universal atau internasional jadi memang ada penyimpitan dalam ruang keluargaan untuk bisa berkibah dan ini kembali kepada karena posisi partai politik begitu lemah di negeri posisi partai begitu lemah posisi civil society juga sedang melemah otomatis juga melemah otomatis melemah dan ini memang tantangan yang besar bagi civil society untuk menjadikan diri sebagai benteng terakhir dari demokrasi Indonesia nah ini perlu kritik juga civil society yang terserai berai sekarang ini terserai berai dan dengan demikian ini satu misi nasional bagi civil society untuk menguatkan dirinya manakala partai politik dan pemerintah tidak bisa membendung kecenderungan otoritarisme kembali real atau yang diimajinasikan nah karena itu proses regresi ini proses kemudulan ini bisa digantikan kalau kita mulai menyadari bahwa kunci bagi firwan demokrasi ini adalah pembenahan menyeluruh dari partai-partai politik dan civil society dan civil society kenapa civil society bisa tercerai berai dia tercerai berai karena memang begini tradisi tradisi civil society yang modern ini bermula juga dari sejarah kita ini ada asosiasi ada cerikat dagang dan lain sebagainya itu itu civil society juga tapi dalam kasian mata yang modern ini civil society juga banyak bergantung dari keperluan sumber daya sumber dana untuk aktivitas masyarakat kita ini masih belum mempunyai orientasi untuk mendukung civil society itu satu survei yang dilakukan oleh universitas memperlihatkan bahwa dukungan masyarakat untuk demokrasi itu masih minim masyarakat lebih menginginkan pemerintahan yang responsif kalaupun itu tidak demokrasi tidak apa-apa dan karena itu tidak merasa perlu ada satu kemampuan yang susah itu untuk menyuarakan ini semua karena kalau keperluan-keperluan dari masyarakat itu bisa dipenuhi oleh satu pemerintahan yang responsif itu sudah cukup itu menjadi masalah kita ini yang menyebabkan kesenderungan otoritarisme itu tetap ada di dalam pembangunan demokrasi kita ini jadi demokrasi memang memerlukan orang yang atau kepimpinan yang kuat tetapi kepimpinan kuat dalam kondisi yang masyarakat tidak merasakan bahwa diperlukan itu karena kebutuhannya dipenuhi sekarang sudah mulai terasa bahwa masyarakat merasa dia sendiri harus menyuarakan itu sendiri dan manakala masyarakat merasa harus menyuarakan sendiri maka terbentulah gerakan populis itu jadi civil society ini bersaing dengan gerakan populis yang yang menyuarakan keperluan masyarakat dan aspirasi masyarakat langsung tanpa partai politik oke jadi ini sebenarnya trend negara atau trend negara bangsa ini mengarah kepada the end of the political party dan the end of civil society kalau ini mau dikatakan the end kita secara optimis ingin mengatakan ini the shrinking the end of the beginning the end of the beginning jadi kita kita mulai sekarang berbenah kalau ini terus proses seperti sekarang berlangsung maka kita akan kembali lagi tidak lainnya seperti apa yang terjadi di Kamboja masyarakat lebih senang mendapatkan pelayanan kalau itu bisa dipenuhi oleh pemerintah demokrasi menjadi sekunder menjadi sekunder oke Bung Kiki ini kan Bung Kiki kan lama ya pernah menjadi politisi pernah berada di pemerintahan pengalaman internasionalnya juga begitu banyak tentunya punya observasi yang lebih jitu terhadap kondisi kebangsaan apa sih sebetulnya menurut telah dari Bung Kiki masalah bangsa tadi kalau disebutkan antara demokrasi yang sangat transaksional sebagai problem problem lain apa sih bangsa ini katakanlah tidak bisa melejit dengan pesat dan tadi demokrasinya juga stagnan atau mengarah kepada regresi pangkal masalahnya sebetulnya di mana pangkal masalah kita adalah di mindset yang masih dikuasai oleh misteri tahun 65 gimana itu penjelasannya sampai hari ini tidak jelas apa yang telah terjadi pada tahun 65 oke manakala terjadi pertumpahan darah yang yang besar-besaran tentu ada versi itu hanya satu apa namanya konflik lokal tapi ada juga versi lain bahwa dan ini cukup dominan bahwa ini bukan hanya satu konflik di mana terjadi tawuran antara masyarakat terutama Jawa Timur tetapi sesuatu konflik dengan skala besar yang yang bersangkutan dengan bagaimana pemenang pada waktu itu menyelenggarakan pemerintahan selama 30 tahun dengan menegakkan versi tentang apa yang telah terjadi sehingga membenarkan keterbatasan pembatasan pembatasan yang dilakukan selama 30 tahun 50 tahun sampai sekarang juga selama tidak ada kejelasan tentang itu selama itu kita akan selalu terperangkap dalam dalam politik ekstremisme ekstremisme politik kiri atau politik kanan bahkan sekarang kiri dan kanan ini sudah menjelma menjadi politik mana yang benar mana yang salah jadi kunci dari dari untuk keluar dari keadaan sekarang ini dari stagnasi ini yalah kejelasan tentang apa yang telah terjadi pada tahun tahun 25 nah sementara ada yang mengatakan sudah jelas yang terjadi ada yang harus dipersalahkan ada yang harus dipandang sebagai korban hitam putih sudah begitu tapi tidak selalu begitu tidak begitu karena begitu banyak sekarang pandangan yang berada di masyarakat yang mempertanyakan mudah-mudahan dengan pengakuan pemerintah bahwa telah terjadi kekerasan politik ini ini bisa diungkap kita memerlukan rehistorisasi dari bangsa ini yang mengalami dehistorisasi itu kita tidak bisa merujuk kepada bagian sejarah kita yang membanggakan untuk membangun persatuan dan patriotisme karena ada masa kelam yang yang tidak jelas ini bagaimana sejarah bisa digunakan untuk membangkitkan rasa bangga kepada bangsa ini kalau ada bagian sejarah yang tidak bisa dijelaskan sampai sekarang jadi ini kunci bagi kemajuan bangsa oke oke jadi artinya masa lalu masih menjadi masih menyandra perkamaan Indonesia ke depan masih sangat menyandra dan langkah Presiden Jokowi membentuk TPP HAM itu menjadi awal juga untuk itu itu satu jendela yang terbuka dan saya memperkirakan kalau tidak difahami betul bahwa ini hanya jendela sementara ini bisa tertutup lagi bisa tertutup lagi kalau nanti Pilpres menghasilkan pemerintahan yang tidak berkenan dengan pembukaan kebenaran ini jadi ini hanya 8 bulan jendela terbuka untuk mengungkap apa yang telah terjadi pada tahun 65 itu setelah 14 Februari kalau diketahui siapa yang bagaimana pemerintahnya akan berlangsung ini maka akan mulai menutup kembali itu oke nah untuk sementara memang kita dibekali dengan satu ini ya dengan satu proses di dalam bahwa nah ini ini membuktikan juga bahwa sebenarnya tidak semua order baru itu jelek ada persambungan pada waktu itu Komnas HAM dibentuk dalam masa order baru hak asasi manusia masuk dalam dalam apa namanya kultur bangsa kita ini bahkan sekarang ini hak asasi manusia itu melampaui Pancasila melampaui Pancasila dalam hal rujukan sehari-hari dari warga kita ini perasaan terhadap hak asasi manusia itu sangat lebih kuat dibandingkan perasaan terhadap apa yang disebut Pancasila sekarang ini nah ini ini juga satu fenomen ya bahwa kita belum keluar itu dari dari keterkukungan masa yang lalu itu yang belum dijelaskan itu jadi masa lalu ini sebaiknya gimana kan dimaafkan dilupakan atau diapakan kalau ini menjadi sandera untuk masa depan untuk sementara kita mau menghindari polemik lagi menghindari konflik silakan warisan dari sejarah yang dimilitarisasi oleh tokoh seperti Profesor Nugro Noto Susanto kalau itu yang mau diyakini oleh sebagian dari masyarakat kita silakan tetapi jangan menghalangi masyarakat lain untuk menyingkap apa yang sekarang ini sudah mulai bisa diutarakan yang selama ini tidak boleh diutarakan bagaimana peranan eksil di luar negeri ini bagaimana peranan situasi di Pulau Buru dan sebagainya itu itu bagian sejarah kita kita harus jelaskan itu semua sehingga sejarah kembali bisa menjadi sumber inspirasi bangsa ini untuk membangun dirinya memasuki masa depan oke kita pindah kalau kembali lagi saya ingin tahu imajinasi dari Bung Marjuki ini Indonesia tapi juga mungkin punya Bung Marjuki punya apa benchmark negara-negara yang ideal ya negara ideal mungkin oh inilah ini negara ideal dalam perspektif Bung Marjuki negara mana itu ya cuplikan-cuplikan ya sulitnya kalau kita misalnya berujuk kepada negara lain lalu apakah itu harus di diikuti diikuti ya ini sebetulnya kita luar biasa bahwa kita bisa begini bersatu dengan kanekaragaman yang begitu luas ya begitu kaya saya membayangkan Indonesia sebagaimana sekarang ini dalam skala yang lebih intensif di masa yang datang yaitu kita belum sepenuhnya memanfaatkan kanekaragaman kita untuk menciptakan inovasi yang yang saya bayangkan begini bahwa kita tidak obsesi dengan kebenaran atau mengejar kebenaran tapi beginilah uruslah kemerdekaan kebenaran itu akan mengurusi dirinya sendiri uruslah kemerdekaan itulah negara yang ingin saya bayangkan kalau pokok idola yang menjadi apa ya menjadi anutan dari bunga kiki di dalam dan di luar negeri siapa ya ini saya lagi ini ya lagi mendalami atau bukan mendalami membaca-baca kembali ini polemik kebudayaan antara Sultan Takdir dengan Sanusi Pane ini menarik sekali ya mestinya inilah tokoh-tokoh yang menuntun kita ke depan tapi kalau dari segi politik saya pernah lama merujuk kepada Bung Hatta yang menggambarkan menyebabkan satu apa sosok kedengarawanan yang yang memang diperlukan oleh bangsa kita tenang kalkulatif lalu aspiratif juga sangat peduli dengan rakyat banyak tetapi yang naif secara politik naif secara politik ya itu memang bagian dari perangnya kita atau karakter kita sebagai bangsa jadi tidak ada satu tokoh tunggal yang sempurna tapi jasa yang besar yang dilakukan oleh Bung Hatta itu tidak bisa dihilangkan karena apalagi Golkar Golkar itu adalah gagasan Soekarno yang sekarang masih harus masih harus dikembangkan dalam dalam bergeraknya itu rujukan saya konstitusi dan kita harus bisa menjadikan konstitusi ini sebagai sumber inspirasi dari kehidupan bangsa oke kalau mimpi Bung Marjuki ketika Indonesia berusia 100 tahun pada 17 Agustus 2045 obsesinya seperti apa 22 tahun lagi menjadi negara seperti apa Indonesia ini tidak hanya ini ya hanya membayangkan saya kira ini bayangan dari hampir banyak orang juga ya bagaimana nasib dari anak-anak kita dan cucu kita yang akan datang itu kalau ke 20 tahun lagi ya bisakah mereka hidup dalam alam yang relatif merdekaan memungkinkan mereka untuk berkembang dirinya dalam kebersamaan dengan sesamaan apakah mereka akan hidup aman itu bayangan jadi tidak ada sesuatu yang yang muluk-muluk harus mencapai taraf kehidupan di rupa atau harus sejata di rupa bagaimana mereka itu itu saja concern kita bahwa masa depan Indonesia itu bisa memberi jawaban kepada hal-hal yang menenteramkan itu itu pandangan yang pesimis atau realistis atau optimis terhadap 17 Agustus 2045 ini pandangan yang realistis ada kecemasan tapi ada harapan ada kecemasan harapan harapan itu nah ini juga makna dari perpindahan ibu kota misalnya ini benar ini untuk melihat bahwa perpindahan ibu kota itu merubah juga satu cara kita melihat kehidupan bangsa ini mulai dari satu posisi yang baru sekali dan ini juga mempunyai aplikasi politik bagaimana tekanan-tekanan kepada politik yang bisa dilakukan di Jakarta ini selama ini mengirim delegasi kecil sudah bisa menciptakan kuduh hara tapi kalau di sana bagaimana tidak mungkin kita angkut orang semuanya mungkin kesalahkan itu jawaban itu belum ada semua sekarang dimana itu peranan perlawanan masyarakat bisa diwujudkan agar supaya input ke dalam kebijakan legislasi dan pemerintahan itu bisa dirasakan ada pengaruh dari aspirasi itu nah itulah yang menjadi pemikiran saat ini ini suatu tindakan yang luar biasa kita belum tahu apa akibatnya tetapi sudah diputuskan pro kontra kekuatan kita ialah tentu bahwa pemerintahan baru akan meninjau ini kembali meninjau bisa saja meninjau ini maka terjadi nanti kemerut lagi jadi lebih baik sekarang sudah lah ini sudah disimpulkan begitu sudah didukung oleh semua partai lanjutkan saja apapun jadinya nanti pelan terakhir apa sih sebetulnya ancaman bagi negara bangsa seperti Indonesia sekarang ancaman saya ancaman yang saya perkirakan adalah lebih baik di bidang kepercayaan kepercayaan ini bukan kepercayaan di antara belief keyakinan kepercayaan spiritual mudah saja kalau saya lihat ungkapan tentang kerukunan antarumat beragama itu menggambarkan sebagian dari cerita kita ini mestinya kerukunan itu berlaku di antara umat antaragama umat beragama itu terkadang menganggap bahwa yang di luarnya tidak sama dengan mereka oke jadi beda besul kerukunan umat beragama antarumat beragama dengan kerukunan umat antaragama bergerak dari sini ke sini inilah saya kira tantangan kita yang paling besar dan kalau ini bisa dilakukan ini hanya metafor ya metafor tetapi ini menggambarkan kedalaman dari masalah yang kita hadapi kalau ini tidak bisa kita lakukan ancaman terbesar adalah di situ oke oke thank you bungkiki hampir satu jam kita ngobrol dengan marjuki darusman yang sebenarnya lama berada di luar negeri kalau di jakarta biasanya dia cerita ketika potong rambut dia di jakarta masih potong rambut di jakarta lebih murah lebih murah oke thank you bungkiki terima kasih melihat bagaimana si pelaksanaan dan persiapan pemilu 2024 regularitas pemilu yang dilaksanakan di Indonesia itu 5 tahun selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih